Halo teman-teman, kadang-kadang kita lupa password router bot nekrotik Anda bisa lihat, ini router bot 4t 4t 0 G Jika kita lupa password, ada dua cara untuk reset password untuk mikrotik Pertama, kita bisa lihat seperti ini Ini ada button reset Ini ada button reset Oke Oke Anda tidak Anda bisa menunjukkan button reset Seperti ini Tunggu Tunggu button reset Setelah itu menunjukkan penyakit power Seperti ini Anda bisa lihat Router Ini sudah menunjukkan dan tunggu dan sampai lampu sudah menunjukkan ada yang ini 30 30 Sekarang Anda harus tunggu setelah itu setelah boot sudah berakhir Anda bisa mencoba 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 menggunakan password di mikrotik password adalah mikrotik adalah admin dan user admin dan password adalah blank jika Anda tidak mencoba menggunakan mikrotik setelah reset dengan langkah pertama Anda dapat melihat Anda dapat menggunakan password mikrotik dengan cara ini yang pertama membuka menggunakan di mikrotik seperti ini saya akan menunjukkan ok ok saya menunjukkan ini menunjukkan kamu harus menunjukkan reset 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 adalah seperti ini seperti ini Anda dapat melihat ada reset ini menggunakan ini reset Anda perlu ini ini 2 metal dan Anda harus menggunakan kristal untuk material dengan koneksi ok koneksi ok koneksi atas koneksi 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 tetapi dikoneksi tempat koneksi 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 login lagi untuk mikrotik default ya ada dua cara untuk password mikrotik kamu bisa coba ini seperti ini jika kamu lupa password mikrotik oke terima kasih telah menonton dan semoga beruntung terima kasih